Intro Setelah banyak menimbulkan perdebatan, WhatsApp akhirnya menunda pemberlakuan kebijakan privasi baru yang diumumkan awal Januari ini. Pada awalnya, WhatsApp berencana memberlakukan kebijakan privasi baru mereka mulai 8 Februari 2021 mendatang. Setelah banyak menimbulkan perdebatan, WhatsApp akhirnya menunda pemberlakuan kebijakan privasi baru yang diumumkan awal Januari ini. Pada awalnya, WhatsApp berencana memberlakukan kebijakan privasi baru mereka mulai 8 Februari 2021 mendatang. Apabila pengguna tak kunjung menyetujui persyaratan baru, akum WhatsApp pengguna terancang akan dihapus. Namun dalam pernyataan terbaru di blog resminya, WhatsApp mengatakan akan memperpanjang waktu bagi penggunanya untuk memberikan persetujuan. WhatsApp mengatakan banyak orang bingung dengan kebijakan privasi terbaru dan banyak misinformasi yang beredar. Sehingga perlu bagi mereka untuk memberikan waktu lebih lama bagi pengguna memahami pembaruan kebijakan tersebut. Dalam pernyataan yang sama, WhatsApp kembali menegaskan bahwa perubahan kebijakan akan berdampak untuk percakapan ke akum WhatsApp bisnis yang dirilis tahun 2018 lalu. Sementara perpesanan personal dan panggilan tetap dilindungi oleh sistem enkripsi dari ujung-ujung atau end-to-end encrypted. Bulan Oktober lalu, WhatsApp merilis fitur belanja yang memungkinkan pengguna bisa berbelanja lewat aplikasi. Dilaporkan Reuters, WhatsApp mengatakan bahwa pesan di akum bisnis menggunakan layanan hosting baru yang tidak terenkripsi dari ujung-ujung. Kebijakan privasi WhatsApp menimbulkan kontroversi lantaran salah satu poin yang menyebut platform pesan instan itu akan berbagi data dengan induk perusahaan Facebook. Adapun data yang dibagikan adalah alamat IP, pembelian, identifier atau nomor telpon, nama profil, foto profil dan status, info finansial, penggunaan data, konten pengguna, info kontak dan diagnostik. WhatsApp juga meluruskan bahwa lokasi yang dibagi di dalam pesan dan juga daftar kontak tidak akan ikut diteruskan ke Facebook. Sebelumnya, WhatsApp mengaku telah berbagi data terbatas dengan Facebook sejak tahun 2016. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!